Intro Intro Pernyata tau gak? Jadi yang mendengarkan emosi ini Levelnya itu bahkan ada penjual balon Pendagang balon, pendagang mainan Sampai yang cerita lucu juga, saya pernah ngalami juga Deket-deket Rokodi, deket rumah disitu Ada tukang cukur rambut Rambut anak saya lagi panjang-panjangnya Pantas! Sejak saya masuk Si tukang cukur rambut ini senyum-senyum Aku kan duduk tungguin Hai pak, gimana kabar? Bagaimana dengan siaran radio? Hah? Siaran radio? Bapak lanteng video ngerti kan Loh, kok gak tau? Dia tunjukin pojok disitu, ada satu radio disitu Bapak liat gak pak? Itu radio saya, dan radio saya Channel utamanya adalah Smart FM Doh Sejak itulah anakku jadi pelagang tetap disitu Tapi saya juga pernah punya pengalaman Gak terlalu menyenangkan Ya waktu itu saya pernah ngundang satu bintang tamu Dan gak kenal dia Waktu setelah selesai Saya ke parkiran Eh, saya disamperin satu wanita di Sparubaya Dan warintah itu agak dengan kondisi kesel Marah Terus dia bilang begini Pak, Bapak tau gak? Bintang tamu yang Bapak baru saja undang Saya adalah salah satu wanita yang dibohongi sama Bapak itu Kok Bapak mau-maunya sih mengundang orang yang pembohong seperti itu? Dan hati saya, edih menik ketehe Kan kita gak melihat kehidupan orang Pengalaman menarik lah Masu Saya pernah juga dimarahi sama produser di awal-awal Gara-gara datang siaran Pake celana pendek Oh my God Ceritanya Habis olahraga pagi-pagi Sebenarnya rencana saya adalah pulang ke rumah dulu Baru kemudian balik lagi ke Smart FM Tapi karena macetnya luar biasa Gak mungkin Ini pilihan langsung ke Smart FM atau telat Maka kemudian saya memutuskan untuk langsung Pernah juga datang ke Smart FM Di awal-awal tuh ketika siaran malam Kan masih belum bisa memprediksi Habis ngajar lagi Dan ternyata Itu macetnya luar biasa Jadi mobil udah bergerak Dan kemudian supinya bilang Bapak Ini kelihatannya tidak mungkin Pak Kita akan sampai ke Smart FM dengan tepat waktu Oh my God Saya bilang Jaman-jaman itu kan belum gojek-gojekkan Belum grab Belum ada aplikasi Eh pas lihat di tepi ada ojek motor Lagi nongkrong disitu Dan akhirnya ya sudah lah Oke Pak Siap Pak Bapak akan saya antar Gak telat Pak Kalau perlu Pak Bapak pegang saya rapat-rapat Kaki Bapak jangan dibuka sama sekali ya Ditutup rapat supaya saya bisa lebih kencang Ini waktu udah mepet banget Dan hati saya udah berjanji Pokoknya Kalau tiba tepat waktu Saya kasih dia apresiasi Yang harganya akan bikin dia surprise Akhirnya bener loh Jam 7 kurang dikit Saya pas tepat di bawah Saya kasih dia uang Empat kali dari yang permintaan Dia udah sampai shock Tapi buat saya adalah Saya menghargai apa usaha dia Jangan lupa like 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 Jangan lupa like